Dalam upaya mencegah dan mengurangi banjir serta ROP, Kemitraan Indonesia dengan program Adaptation Fund bersinergi dengan Pemkot Pekalongan. Kegiatan tersebut akan dimulai pembangunan di bulan November 2023 mendatang. Kemitraan Indonesia dengan program Adaptation Fund bersinergi dengan pemerintah kota Pekalongan direncanakan memulai berbagai pembangunan untuk mencegah banjir ROP dimulai bulan November 2023 mendatang. Hal tersebut dikatakan Direktur Program Kemitraan Indonesia Dewi Rizki pada acara Lokalatih Kerangka Pengaman Sosial dan Free Prior Inform Consent atau FBIC bertempat di Hotel Howard Johnson selasa 24 Oktober. Dewi menyampaikan pembangunan yang dilakukan diantaranya brick water di bibir pantai depan krematorium, pembangunan resort atau penginapan di Pusat Informasi Mangrove, 16 MCK Adaptive, Aqua Farming, Urban Farming, dan pelatihan batik dengan pewarna alami serta TPS 3R yang dekat dengan TPA. Dewi berharap ke depan tetap ada kerjasama sehingga bisa berkelanjutan. Karena semua diperuntukkan demi mengatasi perubahan iklim di kota Pekalongan. Saya harapkan dengan adanya kerjasama dengan pemerintah kota tetap akan masuk dalam perencanaan kegiatan yang diperlukan oleh pemerintah kota sehingga apa yang sudah dibangun tetap ter-maintain dengan baik ya Pak Sakti ya. Jadi memang dari, karena proposal ini dibuat bersama-sama Mas dengan pemerintah kota jadi menjawab kebutuhan dari kota Pekalongan sendiri. Kemitraan hanya menjadi fasilitator dari bagaimana mengatasi dampak perubahan iklim di kota Pekalongan dan juga memenuhi intervensi yang diperlukan. Kalau breakwaternya, apa itu lokasinya? Breakwaternya lokasinya di depan krematorium ya. Di utara. Di utara, di sekitar krematorium. Ada luasan wilayahnya atau kisar? Luasan wilayahnya itu ada 5 rencananya. Jadi 5, tapi baru dibangun dengan 2. Jadi kira-kira 150 meter dari pipir pantai ke depan ke utara. Nah itu diharapkan akan menimbulkan sedimentasi itu ditanami mangrove sehingga mangrove bisa tumbuh. Untuk supaya mengurangi tekanan dari arus ke daerah pantai. Kemudian untuk TPS 3R-nya itu di setiap pelurangan yang jadi palet rojek atau... Kita akan identifikasi yang diperlukan di sebelah mana yang dekat dengan TPA ya. Dan iya, jadi nanti akan didifikasi lagi. Sementara itu, Kepala Bapada Kota Pekalongan, Cahayakti Widikdo yang turut hadir mengatakan, Pemerintah Kota Pekalongan telah bekerjasama dengan kemitraan sejak 2016 dan membantu penanganan perubahan iklim. Ya, dari Bapada sendiri, kami mengapresiasi apa yang sudah terus progres diwujudkan oleh teman-teman kemitraan yang telah bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekalongan sejak 2016 lalu. Dengan harapan bahwa kegiatan ini akan memberikan, apa namanya, satu fondasi khususnya implementasi program yang akan lebih real dirasakan oleh masyarakat Kota Pekalongan. Ya, untuk pariwisata yang akan dibangun di Kota Pekalongan dukungannya itu akan membangun semacam resort penginapan di area sekitar pusat informasi mangrove. Dan ini nanti akan menambah daya dukung, daya tarik wisata yang ada di Kota Pekalongan. Karena selain resort juga ada pengadaan speedboot. harapannya masyarakat yang mungkin punya ketertarikan untuk menjelajah area sekitar PIM yang selama ini mungkin dengan menggunakan perahu-perahu kecil dan dengan speedboot mungkin akan bisa punya tantangan tersendiri. Jayakty menambahkan terkait dukungan pariwisata selain pembangunan resort di PIM, kemitraan akan ada pengadaan speedboot untuk menjelajah area pusat informasi mangrove sehingga menjadi daya tarik wisatawan. Rafid Fajri, Batik TV melaporkan.